Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aksi pertunjukan akrobatik 5 pesawat Bonanza TNI angkat laut dan 12 penerjun payung dari pasukan Katak Marinir membuka secara resmi open turnamen Dayung Perahu Nagapang 5 Cup di Jakabaring Sports City Palembang Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Langit bumi Sriwijaya tepatnya di atas danau Jakabaring Sports City Palembang mendadak bergema Senin pagi suara desingan pesawat udara Bonanza TNI angkatan laut lalu lalang melintasi venue Dayung 5 pesawat lati jenis Bonanza G36 Raja Wali Laut Flight atau RALF yang berasal dari Satuan Squadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal menunjukkan skill dalam akrobatik membentuk formasi memukau memanjakan mata para tamu undangan dan masyarakat di seputaran Danau Jakabaring Momen yang jarang terlihat ini sengaja disajikan untuk masyarakat Palembang sebagai tanda pembukaan turnamen Dayung Perahu Nagapang 5 Cup 2024 Pertunjukan dilanjutkan dengan aksi 12 penerjun payung dari TNI Angkatan Laut Satpaska Pasukan Katak Marinir 12 pasukan khusus TNI Angkatan Laut ini turun dari pesawat di ketinggian 6.000 kaki di Langit Sriwijaya Satu persatu penerjun payung perlahan turun dan mendarat sempurna di depan venue utama Dayung Jakabaring Sports City Palembang Pendaratan sempurna juga terlihat saat anggota TNI Angkatan Laut ini mendarat di atas air danau Aksi penerjun payung ditutup dengan pendaratan terakhir pasukan pembawa bendera merah putih Laksamana muda TNI Dr. Yusuryono, Panglima Komando Armada I yang datang menggantikan Panglima TNI Membuka langsung turnamen Dayung Perahu Naga dalam rangka memeriahkan hut TNI ke-79 Turnamen Dayung Perahu Naga ini diikuti 15 tim dari TNI Polri Dan 20 tim dari masyarakat umum yang akan memperbutkan tropi dan puluhan juta uang pembinaan Dari oleh sekitar 15 tim dari TNI dan 20 dari umum pesertanya sekitar 535 orang di atlet dengan Dan ofisialnya sekitar 535 orang di atlet kegiatan ini tadi sudah dibuka saya buka kemudian dimeriahkan Dengan ada play pass kemudian terjun dari Tika Matra dari TNI AD TNI AL dan TNI AU Alhamdulillah semuanya berjalan dengan Diharapkan dengan adanya turnamen Dayung Perahu Naga yang akan berlangsung selama 2 hari ini Dapat meningkatkan hubungan masyarakat dengan TNI Angkatan Laut Serta meningkatkan ekonomi khususnya para pedagang dan UMKM Dari Palembang Sumatera Selatan Peberian Syah PBTV mengabarkan PAS BAN 1 Jakarta Kau hotspon sekali FIANG MAP WWWWWWWWWWWWWWLL